Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini Bang HP ingin mereview satu unit lagi dari mantan flagshipnya Samsung yang udah lumayan lama Bang HP enggak dapet biasanya ini warnanya cakep ya jadi neng-neng lah nih yang lebih banyak demen walaupun enggak ya abang-abang langsung juga boleh aja karena warna itu Bang HP ini buat ini aja ya informasi aja warna tuh nggak ada warna ini milik laki-laki warna ini milik perempuan ya boleh laki-laki atau perempuan boleh memilikinya ya baik itu warna hitam putih ataupun pink ya ini adalah Samsung Galaxy Note 10 RAM 8 internal 256 GB warnanya dia di kotaknya ini namanya Aura Pink ya agak langka emang Aura Pink resmi sein kelengkapannya fullset original enggak ada headset aja headsetnya bawahnya dia kan AKG itu enggak ada di unit dus ori dan charger 25t ori serta Bang HP kasih bonus flip copper ori ini ya ini flip coppernya ori nanti kita lihat kayak gimana harganya Bang HP jual ini 4,6 aja teman-teman jadi mantan flagship ini 4,6 seperti apa unitnya kita review sama-sama ya eh sedikit informasi unit ini juga udah dipakai sama orang rumah Bang HP ya jadi lama berhampir setahun deh kayaknya apa udah lebih ya 4 jadi ini memang unit pakaian orang rumah Bang HP tuh sung kita review dari bagian backdorat lebih lalu kalau kena cahaya gini cakep sih warnanya ya ada mengkilap-mengkilap dia dari bahan glossy ya kayak kaca gini di sudut-sudut sini ini beberapa emang ada poin-poin lecetnya ya nanti kita detailnya disimak ya biar enggak eh kelewat susah banget dapetin fokusnya karena kaca nih mantul tertutup dulu sudut kiri ini enggak ada pecah detak masih mulus untuk bagian backdoor dulu ya sisi kanan juga sama Hai terus ini mulus tulisan Samsung ya Hai sudut kanan atas sama masih bagus terus sudut kiri juga bagian backdoor nya ayolah fokuslah kesinilah Hai juga ush ketutupan aja ya warnanya mantulin fokus nah ini enggak ada masalah di kameranya dia triple kamera nih ini juga masih bagus enggak ada lecet ya Bang HP lihat langsung ini masih mulus terus dan disini lampu flashnya titik ya kita masuk di bagian bezel bezel bawahnya seperti ini tingkat kemulusannya ini jarang lepas casing ya jadi emang pakai casing ini terus yang oriannya flip copper ori walaupun sebelumnya sebelum bang orang-orang banget pakai ini mungkin enggak dipakai casingnya jadi ada lecet nanti kita lihat lecetnya ini kayaknya kotoran aja deh untuk yang sisi sini ya Coba kalau dilap bisa berarti kotoran ya betul ini masih oke S Pen ya lecet halus kuku ya wajar nggak gitu ketara banget di sudut yang pertama coba banget peletul ya apakah ini ada lecet Oh bukan ini enggak ada ya ini masih oke sudut kanan bawah Hai sisi panjangnya seperti ini teman-teman bisa lihat simulus ini apa nih Hai setel malah lecet kecil banget ya oke terus yang besar-besar aja yang dilihat ya Hai sudut kedua ini mulus nggak ada den Hai ini kayaknya noda aja ya karena casing suka enggak dilepas debu nempel jadi gitu Hai di sini masih oke bagian atas nah ini simulus nih dual SIM card nah ini yang lecetnya nih Hai Hai yang lecet sini Hai ya seperti itu lecet temen-temen di bagian atas di sudut ketiga Hai ini sudut ketiga lecetnya seperti apa ya Oh ada nih yang lecet dulu nah ini ya Hai kecil A di sisi agak depan Hai terus di sini di sisi agak belakang hai 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 tombol volume tombol power ini masih bagus sisi panjang sebelah di sini juga masih oke Hai temen saya lihat mulus lagi sampai di sudut terakhir sudut terakhir ini ada lecet juga ada dan ini tuh Hai kelihatan Hai coba bagian sini ada nggak ya nggak ada jadi beberapa titik seperti tadi ya Hai dua atau tiga ya seperti itu untuk bagian layar terlihat ini banget pelet ada lecet juga udah gores nanti kita lihat mudah-mudahan kelihatannya kalian gores halus susah kelihatan tapi ini ada kelihatan nih tuh kelihatan kita dari sudut kan bawah dulu ini sama ada lecet lecet juga nih lecet kecil tuh tuh lecet tuh ya sudut sini tuh lecet terus disini enggak sih kalau layar ini enggak ya eh bagian sini ada nih lecet kecil-kecil mana ya Nah ini kelihatannya mudah-mudahan tuh teman-teman di ujung lapinnya tuh cil Hai sama di mana ya Hai ini juga ada Hai khusus sama tepatnya yang bener-bener kelihatannya ini Hai ini nih mungkin enggak boleh deket kali ya ini terus ini dia Hai mana lagi nih kita cari dulu ya ini Hai harus dijauhin kayaknya tuh ya datannya teman-teman putih sama ini tuh nah ini lihatan itu udah ngapain enggak rubah dulu sini sini itu untuk lecet di layar sisanya enggak ada sih ini retak pecah gak Insya Allah ya ya seperti itu teman-teman jadi udah bang HP detailin sedikit sedikit ya kalau emang videonya agak lama kalau unitnya mulus banget cepet ya karena biar teman-temannya jadi puas kalau emang mau silahkan tapi ini udah maksudnya udah dipakai sehari-hari ya jadi nggak ada masalah lupa nih belum dinin fingerprint sekalian kita daftarin fingerprint ya nanti di daftarin emang bang HP enggak kisih karena emang dipakai sehari-hari bisa ya maksudnya untuk fingerprint bisa face ID nya bisa gitu jadi ini udah selalu udah lolos lah IMEI-nya 1418 yah nih RR resmi Indo 1418 Aura ping ya ini kayaknya masih ada dah Nah kalau not 10 ini masih ada keterangannya gini 256 GB terus 8 per 256 gini lah ya teman-teman ya dynamic AMOLED tulisannya layarnya 6,3 ya itu 6,3-6,2 bang HP bingung nih bedanya apa ya dia ada dua kategori gitu 6,3 kali ya NFC boleh NFC dulu ya NFC sih oke ya sekalian kita kalau mau fingerprint boleh sih ya biar teman-teman lihat nih Bang HP daftarin pengenalan wajah kita masukin nomor pin atau yang kayak gini Bang HP pause dulu tapi nanggung ya biarin sekalian lihat ini daftar kita daftarin aja wajah aja dulu untuk daftar wajah kayaknya dia cuma bisa satu ya tapi kalau fingerprint itu dia bisa dua atau lebih lah ibaratnya jadi tangan kanan tangan kiri terus tangan pasangan misalnya gitu ya itu bisa tangan anak gitu boleh maksimalnya lupa apa bukan lupa nggak tahu maksimalnya apakah empat sidik jari itu ya atau berapa nih buat contoh aja jadi kita angkat sampai getarannya ada dan persentasenya bertambah matiin dulu fingerprint mana nah fingerprint udah oke sekarang face ID ya pengenalan wajah yang barusan kita daftarin nah gambar kebuka udah kebuka juga tinggal digeser langsung aja tadi NFC udah IMEI nya teman-teman udah lihat juga tadi 14-18 kalau produksi ini udah pasti lamalah pibang pekasih garansi persona tujuh hari jangan jatuh kemasukan air 2019 ya 6 flagshipnya di 2019 nah ini di layar untuk layar teman-teman bisa lihat kalau shadow ini enggak ada ya ini selalu bagus enggak ada bergaris adanya apa disebutnya tompel nah mumpung lagi ada contoh nih Bang HP kan kadang biasa kalau review ini mulus enggak ada penyakit layar penyakit layar seperti apa ini jadi biru teman-teman enggak ada masalah kalau kita lihat di pojok-pojok sini enggak ada sih ya ini yang langsung yang ada aja biar cepet nih Aduh pencet nah eh nah Hai teman-teman kalau lihat sini ada tompel di ujung cil jadi ini harusnya birunya tuh siku tapi dia ada biru coba kalau di warna hijau kelihatan enggak ya so banget ya sudah di jawab nah dari jauh aja gini deh ya kelihatannya ini ada buletan kecil di sini kan enggak warna merah tuh jadi disebut tompel kadang ada tompel yang besar gitu disini bebas tuh dimana cuman biasanya kadang di pinggir-pinggir sih ya Nah itu receiver nih kelihatan juga di warna putih ya nah ini warna putih lebih jelas ya teman-teman jadi tompelnya kecil sih ini ini selalu pemakaian udah lama tapi segini aja dia ya enggak berkembang biak dan yang lain-lain sih yang penting kita pakainya masih normal ya jangan dibanting-banting receivernya kenceng suara kedengeran lah ini geternya ada untuk kamera dia tetap ya seri Note 10 ya tetap bagus jadi baik itu ada tompel maupun enggak kalau kamera dia enggak ada sangkut bautnya ya kalau memang minus kamera lain bikin lagi ceritanya bukan karena tompel walaupun layarnya mulus enggak ada siada dan tompel kalau kameranya misalnya ada penyakit kamera eh dia misalnya ada apa bercak dan yang lain-lain noda gitu ya ini kameranya udah terus touchscreen kita sentuh layarnya lengkung nah ini dia flagshipnya dulu-dulu tuh sok lengkung ya walaupun sekarang ada yang lengkung tapi enggak lengkung-lengkung selengkung-lengkungnya punya tendangan Beckham David Beckham speaker speaker kencang sih kecil-kecil ini juga kencang spikernya speaker bawah speaker atas bingung makanya kecil tapi kencang suara ya subkey tombol-tombol ini masih empuk dan bisa ditekan ya kamera selfie ini kamera juga bening untuk kamera selfie-nya grip sensor Oh ya ini working blacknya hitam pekat kalau udah black nggak kelihatan di sini ditompel namanya juga item emang temannya dia kalau itemnya eh apalagi S Pen nah ini dia S Pennya juga Ori jadi untuk fitur-fitur yang ada di S Pen masih bisa digunain ya teman-teman nah S Pennya juga mana pink ya cakep jadi di se-nada dengan bodi belakang bezel kalau mau diganti wallpaper pink juga boleh ya itu berfungsi untuk S Pennya di sini ada ya hello dulu biar cepat lagi gimana cara cepetnya ayolah cepatlah di sini ini enggak terputus ya jadi S Pennya teman-teman sudah terkoneksi dengan baik ini karena habis di reset data pabrik ya jadi masih gini karena ini sebelumnya ada data-data orang rumah gitu hmm fitur erection boleh kita ambil di sini sekali pakai S Pen ya teman-teman tuh masih ada ininya tindakan udaranya trik-triknya ada di situ itu ini berfungsi ya bisa diambil untuk S Pennya sendiri ini ada imainya mudah-mudahan kelihatan di FFCO ya atau C0 lagi gitu jadi ini S Pennya Ori bang Fe masukin lagi jarang sih S Pen wanna pink ya masukin lagi ini udah oke sekarang kita lihat di bagian softwarenya teman-teman Androidnya udah dapet 12 ya 4.1 One UI nya jadi udah ngikutin flagship sekarang baterainya dia 3500 mAh Hai enggak nyampe 4000 ya tapi udah lumayan lah RAM dan internal ini 8 per 256 GB kalau untuk Note 10 dia nggak disebut refresh rate ya tapi si feeling banget ini 60 ya kalau tampilannya kayak gini lupa pokoknya kalau Note 10 Plus emang dia dulu pada juaranya di tahun 2019 ya ini kan Note 10 yang nggak gede ya kalau plus memang lebih gede kalau ini lebih compact kalau buat neng-neng sih cocok ya neng-neng ini tapi abang-abang juga boleh ya banget ya jadi lagi-lagi untuk warna itu enggak menentukan gender apa gitu ya apalagi yang bisa di review kayaknya tadi ini fisik udah ya kurang lebih teman-teman teman-teman lecetnya tadi ada ya di layar di fisik pokoknya kalau cat Insyaallah ada lah nih kelompokannya ini ori tuh temen-temen ada SN nya enggak ya MKT SN ya di Vietnam jadi ini tapi juga memang beli ya waktu itu memang beli terpisah ini harganya kita tutup dan di sini nih harus persedia nanti kalau ada notif Nah tuh ya hari tanggal baterai jam ini kalau misalnya ada pesan masuk dan lain-lain ada notif ya jadi kalau dibuka juga dia langsung ini tinggal fingerprint eh mana dia nah ya tutup layar mati masuk jadi cakep sini ori temen-temen tuh ya dibuka tutup nyala langsung walaupun warnanya agak kusam karena memang pemakaian tapi masih oke ya di itu dan ini kita lihat kelengkapannya udah 15 menit aja nih ini dus terus tetangnya charger 25W kabelnya memang ada ini ya jadi buat ngelindungin biasa dan berfungsi nggak usah khawatir sama ini buku sih ya sudah sim injektor dan cukup panduan udah 15 menit ya tadinya Bang HP mau rekam juga 10 plus kalau enggak sempet mungkin nanti-nanti dulu ya itu aja teman-teman yang bisa Bang HP review dari Samsung Galaxy Note 10 warnanya Aura Aura apa Aurora Aura ya Aura Pink jadi bukan Aurora nih berdasarkan dosenya Aura Aura Pink resmi Cine Indonesia harganya terlibat info jumpa lagi di video selanjutnya saat transaksinya disini udah 16 menitnya aduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi dia determiner not dadanya ya